Halo Sobat Catur, kita kembali main catur online. Saya mengambil waktu 5 menit. Kita langsung saja main. Yap, kita dapat lawan pencatur mereka. Kita pegang putih D4. Apa kira langkah hitam? Wah, dia melayani D5 ya. Ini mengarah ke gambit menteri. DMC4 ya. Ya, ini normal. Kuda C3. C6. Kuda F3. Oh, dia mengarah ke itu. Ya, tidak apa-apa. Ini mengarah ke Belanda. Ya, kita bergabung. Kita ikat kuda dulu. Kita juga bergabung. Di sini biasanya kalau putih saya menyerang di jalur C ya. Nanti kita buka dulu jalur C-nya. Kita lihat dulu langkah hitam. Kita benteng C1 dulu. Kita benteng C1 dulu. Oh, sekarang sekarang kita langkah mengintip ya. Main 3, C2. Ah, kuda lari. Kuda lari itu lagi pukul. Ini dulu. Siap itu. Ini langkah hitam. Ini langkah hitam. Ini langkah hitam. Kuda ajar dulu. Baru mundur kembali. Ini pukul. Ini pukul. Kita pukul dulu. Sudah. Kena satu lah ya. Kena kombi satu pindah ya. Oh, dia buang ke sini. Oh, iya benar. Dia buang. Dia buang dulu. Iya, terpaksa. Kita kuda. Ngambil peta kuat dulu ya. Oh, dia maju. Kita juga maju. Iya. Ini kudanya bahaya ya. Kita pukul kuda. Ini pukul. Benteng. Sepertinya posisi kita kurang bagus. Dia dulu menyerbu. Iya, benar. Bahaya. Benar-benar bahaya posisi putih. Iya. Pukul. Iya. Benar-benar bahaya. Benar-benar bahaya. Kita lihat apa langkah kita menaikkan bidak. Ini serang hitam memang cukup berbahaya nih. Posisi raja kita juga terbuka. Berarti ini. Sekarang. Sekarang. Oh, aduh. Terpaksa ini ya. Bukul. Masih ada ancam mat. Kita masih punya ancam mat. Apa kira-kira kemungkinan langkah hitam untuk melindungi. Oh, mati. Dia lupa. Pukul bidak mat. Ya, sahabat catur itu tadi. Catur only 5 menit dengan mempergunakan pertahanan atau pembukaan bidak depan menteri. Semoga partai ini bisa menginspirasi Anda yang suka pembukaan ini. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini blokade atau menghalangi jalan. Silahkan anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban anda di kolom komentar. Untuk jawabannya Benar saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahunya. Oke, sahabat catur sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.